Kami warga Soekaraja, Kedung Tataan, Kedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, mengucapkan Rasa syukur dan bangga yang diungkapkan oleh 15 warga Desa Soekaraja dan Desa Bagelan Kecamatan, Kedung Tataan, Kabupaten Pesawaran kepada pemerintah pusat melalui PUPR Provinsi Lampung, atas bantuan yang telah dialokasikan dana aspirasinya untuk membantu masyarakat desa, melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS, Anggaran Tahun 2023. Program BSPS adalah bantuan dari negara kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan dilaksanakan dengan Skema Padat Karya Tunai, PKT, untuk mendorong keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah serta infrastruktur umum. Bantuan bedah rumah yang dialokasikan secara swadaya itu telah dirasakan masyarakat Desa Soekaraja, dan bantuan itu berdampak positif dalam meningkatkan hunian yang layak. 15 orang penerima bantuan program BSPS di Kecamatan Gedung Tataan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan pembangunan bedah rumah yang sudah berjalan dengan baik dan tanpa ada kendala. Saya ucapkan terima kasih kepada Program Bantuan Bedah Rumah BSPS, dan saya ucapkan terima kasih buat Dewan-Dewan Aspirasi, Pak Perangkat Desa, yang sudah membantu berjalannya proses bantuan bedah rumah, sampai saya juga dapat, saya ucapkan berdua banyak terima kasih buat Pak Arpan, yang sudah membimbing saya dari nol sampai rumah saya jadi, dan saya ucapkan terima kasih. Saya sadar Pak, tanpa bantuan bedah rumah, mungkin saya belum punya rumah seperti ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan kepada saya dari Arya Aparan, artinya dari Pak Arpan, saya laki-laki di pemimpin saya, yaitu juga lagi daripada desa, yang membantu saya juga, artinya yang lain sama pembantu para ini, Mas Paidi, artinya membantu saya untuk rumah bedah, artinya sudah selesai, sudah keterima dengan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa Sukaraja, khususnya, karena dari pihak desa Sukaraja, kami mendapatkan bantuan bedah rumah BSPS, dari kementerian dan aparatur desa sekalian, saya ucapkan terima kasih, karena telah membantu selama ini, yang saya nanti-nantikan, karena saya memang keadaan nggak ada, saya dapat bantuan bedah rumah dari BSPS atau PUPR Provinsi Lampung. Hal Senada juga disampaikan oleh warga penerima bantuan program BSPS lainnya, ia sangat berterima kasih dan berharap kepada pemerintah pusat agar menambah program lainnya dari 15 penerima perkecamatan menjadi lebih banyak. Kepala Desa Sukaraja, Dimas mewakili seluruh Pemdes Sukaraja dan para penerima program BSPS di desanya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat serta DPR RI yang telah membantu hunian warganya melalui program BSPS. Saya berharap jika masih ada program bantuan bedah rumah seperti program BSPS atau yang lainnya ke depan, masyarakat Desa Sukaraja agar dapat kembali mendapatkan sebab. Desa Sukaraja gedong tataan masih sangat membutuhkan support pembangunan infrastruktur baik jalan maupun pembangunan lainnya untuk menjadikan tujuan destinasi wisata baru yang ada di Kabupaten Pesawaran, ujarnya. Saat ini lanjut Dimas, kami terus membangun Desa Sukaraja dengan menggunakan anggaran yang terbatas, baik yang bersumber dari ADD maupun anggaran DD, dengan adanya support pemerintah pusat melalui aspirasi Dewan Rakyat DPR RI maka program bantuan sehingga proses pembangunan lebih cepat dan bisa berdampak positif kepada perekonomian masyarakat, Pungkas Kades.